Selamat malam Bapak Ibu Saudara Sehubungan dengan virus Omikron yang saat ini makin mewabah Jadi kita harus bijaksana untuk dapat mengendalikan diri kita Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kita tetap masih dalam renungan malam secara online Yang selalu saya layani untuk Bapak Ibu Saudara Biarlah walaupun kita masih secara online kiranya renungan ini tetap menjadi berkat Buat Bapak Ibu Saudara dan saya Bapak Ibu Saudara sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita tundukkan kepala kita mohon pimpinan Tuhan dalam acara ini Supaya acara ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara dan saya Mari kita akan berdoa Bapak dalam sorga kami mengucapkan syukur Bapak Kalau saat ini Tuhan perkenankan kami kembali untuk merenungkan kebenaran firmanmu Berbicara lah kepada kami semua Tuhan supaya dalam waktu yang singkat dan sederhana ini Kami boleh mendengar suara Tuhan kebenaran firmanmu dan kami boleh diberkati Tuhan tolong pimpin acara ini dari awal sampai akhir Urapi hambamu dan urapan yang daripada Tuhan Supaya nama Tuhan dipermuliakan Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Apa kabar Bapak Ibu Saudara Saya harap Bapak Ibu Saudara selalu berada dalam keadaan yang baik Kalau pada malam hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam pergumulan Dalam keadaan yang sakit atau dalam situasi yang kurang baik Bapak Ibu Saudara tetap bertahan ya Bapak Ibu Saudara tetap sabar, tetap semangat Karena akan indah pada saatnya bagi orang-orang yang setia Orang-orang yang tekun Orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan Tuhan pasti akan pulihkan keadaan kita sekalian Bapak Ibu Saudara malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan Dengan tema Kamu adalah garam dunia Dengar firman Tuhan saya akan bacakan Dalam Injil Matius pasal 5 Ayatnya yang ke 13 Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Sebelum lebih jauh kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Mari kita akan dengarkan Mari kita akan memuji Tuhan sama-sama dalam satu pujian Yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya Selamat mendengarkan Selamat mengikuti pujian Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara Tuhan ini aku Pakailah hidupku Ajar ku mengikuti jejakmu Dalam setiap jalanku Jadikanku Jadikanku saksimu Karam dan terangmu Melalui tutup kata Dan perbuatanku Segenap hidupku Harumkan namamu Memancarkan kasihmu Di setiap langkaku Haleluya 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 Puji Tuhan Bagaimana dengan pujian tadi Bapak Ibu Saudara Berterima kasih kepada Charles yang selalu menemani dalam pelayanan Dan memilihkan puji-pujian yang memberkati kita sekalian pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Firman Tuhan malam hari ini mengatakan dengan sangat tegas kepada kita Kamu adalah garam dunia Jadi kita itu Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan mengingatkan siapa diri kita Kadang-kadang kita sendiri tidak sadar bahwa kita itu siapa Bapak Ibu Saudara Malam hari ini Firman Tuhan menunjuk dengan tegas kepada kita Anak-anak Tuhan Orang-orang Kristen Bahwa kita itu adalah garam dunia Garam dunia itu adalah kita Kita itu bukan akan menjadi garam dunia Tapi kita itu telah menjadi garam dunia Kita itu adalah garam Namun Bapak Ibu Saudara Sangat ironis sekali Banyak diantara kita yang tidak menyadari bahwa kita itu adalah garam Oleh karena kita tidak menyadari Siapa diri kita yang menjadi garam Sehingga kita banyak kehilangan jati dirinya Ada banyak garam-garam yang tidak lagi berfungsi dengan baik Firman Tuhan katakan kamu adalah garam dunia Ya kalau garam itu sudah menjadi tawar Bagaimanakah dia akan diasinkan Selain dia dibuang dan diinjak orang Pertanyaan kita pada malam hari ini Apakah kita yang sebagai garam ini Sampai dengan saat ini tetap menjadi garam Berfungsi sebagai garam Atau kita tidak lagi menjadi garam Kita kehilangan jati diri kita Kita sama dengan orang-orang lain yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Garam bukan terlihat dari bentuknya Pada zaman sekarang ini ada banyak macam-macam garam Garam pada zaman dulu kalah mungkin bentuknya sangat sederhana Ya tapi zaman sekarang ini garam itu sudah dikemas sedemikian rupa Ada yang dijual dimomo Ada yang bentuknya begitu rupa Begitu lembut Begitu apa namanya Indah Begitu putih warnanya Ada juga garam yang dijual biasa Yang bentuknya kurang begitu bagus Tapi itu tetaplah garam Dari mana kita tahu garam itu adalah garam Bukan dari bentuknya Bukan dari rupanya Bapak Ibu Bukan pula dari sebutannya Tetapi dari rasanya Ketika dicicipi garam Itu pasti akan terasa asin Nah apakah Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini Masih seringkali kita terlalu bangga Dengan jabatan kita Dengan sebutan kita Tetapi kita lupa akan rasa yang kita keluarkan Apakah kita sudah mengeluarkan rasa garam Rasa asin Yang menggarami orang-orang yang ada di sekeliling kita Atau kita sekarang ini sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan orang-orang lain Bahwa kita itu telah kehilangan rasanya Telah kehilangan jati dirinya orang-orang Kristen Kita sama dengan orang-orang lainnya yang tidak ada bedanya Bahkan yang lebih ironis lagi Ada garam-garam yang bukan saja tawar Tapi sudah menjadi pahit Ya karena kelakuannya Tabiatnya Karakternya Sudah bukan lagi sama dengan orang-orang lain Tapi lebih daripada orang-orang lain Nah malam hari ini saya mengingatkan kembali Atau tepatnya Firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita Ayo kita introspeksi diri Ayo kita kembali menjadi garam Karena Firman Tuhan katakan Kamu adalah garam dunia Kita ini garam dunia Bapak Ibu Saudara Untuk apa kita menjadi garam dunia kata Firman Tuhan Ya kalau kita melihat fungsinya garam Yang pertama fungsinya garam Adalah Bapak Ibu Saudara untuk mengawetkan makanan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Mari kita buka mata dan telinga kita melihat dunia ini sekarang ini Dunia zaman sekarang ini sudah begitu rupa Banyak hal-hal yang menjadi busuk Bapak Ibu Saudara Ya di mana-mana ada banyak kejahatan terjadi Ada banyak sekali orang-orang yang berbuat jahat Dari kalangan atas sampai kalangan bawah Bapak Ibu Saudara Ada perampokan-perampokan terjadi Ada banyak orang-orang yang tidak baik Ada banyak pemerkosaan-pemerkosaan Dan bukan cuma dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu Tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang mengerti Orang-orang yang paham agama Orang-orang yang mengerti bagaimana berperilaku baik Tapi mereka memperlakukan hal-hal yang tidak baik Ini sekarang sudah menjadi banyak kali peristiwa Tadi malam saya menyaksikan Di sebuah kota di Jawa Barat Atau di Banten Tepatnya Bapak Ibu Saudara mohon maaf Ada pelajar-pelajar SMP SMP Ya menyerang satu warga dengan membawa senjata-senjata tajam Luar biasa ini Bapak Ibu Saudara Mereka masih SMP umur belasan tahun Tapi mukanya sudah kelihatan garang Ada begal di mana-mana Nah dunia ini Bapak Ibu Saudara Dunia ini bukan cuma sudah menjadi tawar Tetapi dunia ini sudah menjadi pahit Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara Firman Tuhan mengatakan Biarlah Bapak Ibu Saudara dan saya Boleh menjadi garam dunia Artinya dunia yang sudah mulai busuk ini Kita yang hadir bisa membuat dunia ini bertahan Tidak menjadi busuk Seperti fungsi daripada garam Yang mengawetkan makanan yang ada di sekeliling garam tersebut Keberadaan Bapak Ibu Saudara dan saya Membuat situasi lingkungan keadaan kita menjadi tidak busuk Bukan berarti kita malah ikut-ikutan busuk Bapak Ibu Saudara Yang kedua fungsi garam adalah melejatkan makanan Dengan adanya garam, makanan, atau masakan menjadi nikmat Begitupun juga dengan Bapak Ibu Saudara Kehadiran Bapak Ibu Saudara yang kecil ini bagi dunia Akan memperindah situasi, kondisi, lingkungan di mana kita berada Itulah garam Apabila Bapak Ibu Saudara dan saya sudah berfungsi Atau memfungsikan diri sebagai garam Maka lingkungan di mana kita berada akan merasakan Arti daripada kehadiran kita Fungsi dari kehadiran kita Kita akan berguna buat orang-orang yang ada di sekeliling kita Orang-orang yang ada di sekeliling kita merasakan Wah dengan adanya Bapak Ibu Saudara Situasi dan kondisi menjadi lebih indah Menjadi lebih nikmat Menjadi lebih luar biasa Itulah fungsi garam Suasana menjadi indah Bukan menjadi sebaliknya Mari Bapak Ibu Saudara Kita pada saat ini tidak menunjuk jari kepada orang lain Tapi kita menunjuk jari kepada diri kita sendiri Apakah kita sebagai orang Kristen saat ini Sudah menjadi garam Karena firman Tuhan katakan kamu garam dunia Bukan orang lain Tapi kita garam dunia Bukan akan menjadi garam Tapi kita telah menjadi garam Cuma seringkali garam itu Kita sudah kehilangan rasanya Sudah kembali menjadi tawar Mari Bapak Ibu Saudara dan saya Tetap menjadi garam Membuat lingkungan kita tidak menjadi busuk Tetapi kita boleh membawa keindahan Buat lingkungan kita Di mana kita berada Maka situasi dan kondisi menjadi lebih indah Menjadi lebih nikmat Menjadi luar biasa Dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah garam Mampukah kita menjadi garam Bapak Ibu Saudara Pasti bisa Garam itu identik dengan kebaikan Orang-orang tua dulu Seringkali memanfaatkan garam Bukan cuma untuk makanan masakan Tetapi juga untuk menjaga lingkungan tetap bersih Dari binatang-binatang yang ingin menyerang Nah itu adalah filosofi bahwa garam itu begitu dibutuhkan Untuk orang-orang yang ada di muka bumi ini Siapapun juga garam itu ada di mana-mana Tidak hanya di lingkungan atas orang-orang yang berada Pejabat tinggi negara Tetapi juga sampai di kalangan yang paling bawah pun Membutuhkan garam Itu adalah filosofi bahwa Kita dibutuhkan dalam segala situasi dan kondisi Dalam segala lingkungan Di mana kita berada biarlah kita boleh menjadi garam Menjadi garam artinya Hidup Bapak Ibu Saudara Berguna untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita Jangan biarkan garam kita menjadi tawar Kalau orang lain berbuat jahat Bapak Ibu Saudara dan saya tidak berbuat jahat Kalau orang lain berbuat curang Bapak Ibu Saudara dan saya tidak berbuat curang Kalau orang lain berbuat hal-hal yang tidak baik tidak berkenan kepada Tuhan Kita tetap hidup menurut jalannya Tuhan Sehingga kita tetap menjadi garam Menggarami dunia ini dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya Dunia ini menjadi lebih indah Puji Tuhan selamat menjadi garam Pertahankan hidup menjadi garam Jangan menjadi tawar Jangan kehilangan rasa Tetapi tetaplah menjadi garam Dan nama Tuhan dipermuliakan Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara Bapak dalam sorga terima kasih Bapak Firman Tuhan mengingatkan kami Kami adalah garam dunia Tolong kami supaya kami tetap menjadi garam Dan dapat menggarami lingkungan kami Dapat menggarami dunia ini Sehingga dunia ini menjadi lebih indah Oleh kehadiran kami Berkati tiap orang yang sudah mendengarkan firman ini Berkati tiap orang yang sudah mengikuti program ini Tuhan Kalau mereka susah Tuhan tolong Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan Kalau mereka saat ini sedang berada dalam beban berat Dalam percobaan kegalauan Tuhan teguhkan hati mereka Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka Berkat Tuhan menyertai mereka semua Bapak Ibu Saudara Mari kita fokuskan hati dan pikiran kepada Tuhan Dan terimalah berkat rasuli untuk Bapak Ibu Saudara Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau pada malam hari ini Tuhan menyedari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Oleh karena itu terimalah berkat dari Allah Bapak di sorga Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Dan penyertaan persekutuan Pertolongan penghiburan perlindungan dari Roh Kudus Turun atas kita semua Mulai dari saat ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Selamat malam Bapak Ibu Saudara Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti program ini Selamat beristirahat God bless you all Shalom